Pak Petri Perdagangan menyebut tidak ada mafia minyak goreng dalam masalah kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di tanah air. Bagaimana sebetulnya hasil penyelidikan dari KPPU? Kami saat ini masih melakukan penyelidikan, Mbak Petri. Jadi saat ini masih di tahapan menganalisis semua dokumen-dokumen, farta-farta yang kami temukan. Jadi diharapkan paling tidak bulan depan kami sudah bisa menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan kami. Tapi sejauh ini ada atau tidak indikasi adanya mafia minyak goreng? Indikasi pelanggaran Undang-Undang V khususnya terhadap pasal kartel dan pasal lain tentunya masih terus kami gali. Indikasi itu ada, tentunya kami perlu membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Jadi biarkah kita berikan waktu itu bisa menyimpulkan penyelidikan tersebut, Pak Petri. Oke, KPPU menemukan ada indikasi permainan kartel seperti itu. Namun kemudian Mendak ataupun Menteri Perdagangan mengatakan kenaikan harga minyak goreng naik karena keterlambatan mengantisipasi penjualan CPO yang dijual berlebihan. Benarkah demikian? Dari, kami memantau minyak goreng ini sudah cukup lama dan bulan-bulan terakhir kami juga memantau pengembangan harga-harga dari minyak goreng, baik itu kemasan maupun curah yang berada di pasar, baik itu sebelum larangan ekspor maupun setelah larangan ekspor. Dan memang perbulan lalu kami melihat ada tren penurunan harga CPO, cuma sayangnya ini tidak diikuti dengan penurunan harga minyak kemasan walaupun curah perlahan-perlahan mulai turun. Jadi ini agak menarik juga ketika kita mengetahui kok CPO mulai turun, cuma kemasan masih tetap menanjak walaupun pelan-pelan. Nah ini fakta ini paling tidak bagi kami ini bisa memperkuat adanya semacam permainan ada di sektor tersebut. Oke. Medcom.id, a part of Media Group Network.